hai oke jumpa lagi ini ada supra-ex lama ya supra-ex karbu tuh tadinya dekompresi hilang-hilang apa namanya hilang kompresi guys terus tenaga juga berkurang jadi udah kita lakukan pembukaran kita cek makan asnya seperti ini dekompresinya udah udah enggak lancar sih dekompresinya Oh ini udah gede-gedean kayak gini udah selesai juga kemakan ini cuma segeluh gregel itu jadi mengakibatkan motor itu enggak mau halusnya dengan roller tempel gini soro mesin halus eh ini saya sarankan diganti sama klep juga udah sedikit ngolet nih kita lakukan penyikiran klep kemarin kita sudah lakukan pembersihan di area headnya tinggal kita sekir klep yang barunya suka pada patah oke simak terus videonya nanti bagaimana terperubahnya apa enggak sekalian kita setting nanti biar jendul-jendul ya guys guys proses penyikiran klep kita lakukan secara bertahap sampai rata guys ini sentrik kita ganti sama ini udah tensioner karena yang bawah kita patah patah kita nanti juga proses pelepasannya kalau sepuluh di lepas pantangan deh pas buat sepuluh ini leleh nyemplung ini pernah hanya duduk tarik ke depan udah grepes grepes guys aku makan ke dalam nih mulanya ntar untuk lepas handbooknya ini aja tarik ke depan ini ada pairnya ya guys jangan sampai hilang ya ini ya ada jendelan pair nih nah posisinya begini untuk nahan sentrik tuh tuh gitu ini ada pairnya jangan sampai hilang oke oke pasang sentrik yang baru pasang sentrik yang baru sentrik kita pakai yang mata ukur dengan yang lama ukur dengan yang lama orang ukurnya kita pakai besi yang lama sebelah kanan yang baru sebelah kiri yang lama yang lama ini yang baru beda yuk beda yuk melore yuk oke pasang tibur nanti babuk-babuknya kami pilih kemudian lidah tensioner kita pakai yang biasa aja selamat menikmati yang baru yang biasa tapi ya lumayan lah kita pasang lagi posisinya ini kontorin tekan gini Oke guys untuk cara pemasangan noken as pada tipe Supra X ini agak sedikit ini ya untuk bagian pemula loh ya itu kan ada cenilan one way nya tuh di dalam sini tuh gak ketara ya guys ya ada cenilan ini disini pokoknya ada cenilannya nih dan dalam sini tuh ini ada baut 10 di atas ini kita kendorin dulu kita buka ini kalau enggak dibuka masukin noken asnya bakal ini enggak jeldi yang enggak mau beleng mau susah malah rusak yang ada nanti ini kita lepas di dalamnya ada pair pairnya kita cabut aja kita dorong nilai nya tuh kan naik banget ya tuh kayak kecil kayak per korek per kore api gitu nah itu kan posisinya udah mendelep kita masukin noken asnya asing nanti tinggal di tapi sendiri oke saya sudah masuk senilanya jadi kita tinggal masukin lagi pairnya kita bautin lagi haa sebol sebol jangan ngamuk dulu apa tuh tukul pak apa nya tanggung ragu ini tukul guys waduh eh pak jelas semangin lalu eh aneh maaf waduh lagi oke udah terpasang tinggal kita pasang ke lapnya seflap terus piso pelatuk kisipan udah ganti baru ya oke tadi habis ke lap seklapnya udah kita ganti yang baru oke kita pasang klatuk sama klatnya oke itu selanjutnya pemasangan klat klat in sil klat tadi kita udah ganti ini kita kasih ganjel langsung tutup topan kita kasih gumbel ya guys ini nah klat supra kan ini ada yang regang sama rapet nih guys regang sama rapet nah ini yang rapet ini di bawah yang regang di atas ya klatnya cuma satu dia kayak dia ada double pair pairnya cuma satu jadi lebih enteng pakai karet band guys karet band taruh aja disini pakai kunci jadi kita pukul pakai ini jadi deh next clap x x sama ganjel gumbel tidak rusak clap ini ya posisinya lihat ini juga sama ini kan rengket terenggang rapet terenggang oke bahasa indonesia nih bismillah ini yang rapet di ngisor yalah di bawah ini nah ini hati-hati guys kalau hilang tusah ini golaannya jadi kalau lepas tuh disesakan jangan sampai cepat kemarin pas ngepasnya gak di ini semalam soalnya di syuting karet band dan bekas band motor dan motor orang diambil yang udah gak pakai ya taruh aja disini pakai maton 14 tekan teneng ngurah jadi eh kecil jadi duduk meneng dan mapan mapan guys josh untuk mengetes kebocorannya pakai bensin masih bocor apa gak sok in kita lihat disini kering ya guys alhamdulillah aman cerah bakal ngebul sini juga sama kita kasih bensin secukupnya jangan terlalu banyak bensin pertama pertalit pokoknya minyak BBM garing ya oke next kita pasang templarnya ini begini posisinya ya jangan begini mungkin ini terkelatnya susah ini apa ini patinya 7 4 7 4 ini yang 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 ini untuk ini one way gak kita lepas ya guys otomatis one way nya apa di adx apa sih jaring adx dekompresinya lah istilahnya dekompresi ini karena ini noken masih baru kemarin perusahaan pada adx nya sih yang noken lama kebetulan noken juga nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge jadi saya sarankan untuk diganti udah tekan aja gini ini sama juga kalau mau enak diolesin oli dulu guys kalau mau enak masuknya masuk kalau kita pasang penahannya oke tuh ini selesai topnya udah jossi tapi oke guys penampakan setelah dipasang kelet sama noken setelah tinggal kita pasang ke motornya terus kita tes oke udah terpasang semua sekarang kita tinggal cek kompresi coba tinggolin oke yang kuat oke kompresi masuk tinggal kita pasang penel pot terus kita tes oke guys kita tes untuk jalan oleh abad ya abad yang kalau ini pasien pul coba coba ketanjaan joss oke oke guys motor udah jadi gimana tenaga sip sip temen bantu bos ya do ya do ya